Jalan, lari, keker, tembak, pisau, kemudian segitiga ya, tuh, tuh, bisa ya, jump, dan kita tembak cuy Kembali lagi bersama saya di channel Wejekta Tutorial Nah, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan bahas lagi terkait Winlator ya Dan kali ini di sini saya mau coba bahas guys ya bagaimana cara menggunakan stick PS4 ataupun stick atau gamepad itu di aplikasi Winlator ya Nah, di sini saya menggunakan stick PS4 original mesin seperti ini dan saya sudah koneksikan dengan smartphone-nya guys Nah, biasanya dia sudah berwarna biru seperti ini Dan kalau kita coba geser-geser sebelah sini guys ya, nih, tuh, lihat teman-teman ya Di smartphone-nya dia sudah ada kursornya Nah, ini tandanya sudah terkoneksi dan sudah siap digunakan guys Seperti itu ya Oke, nah, selanjutnya di sini kalau sudah terkoneksi seperti ini Kita langsung saja masuk ke dalam Winlator-nya Nah, ini Winlator versi 7.1, guys ya Sorry, 7.1 ini Nah, ya, ini versi last version resmi, teman-teman ya Oke, langsung saja di sini kita coba masuk Dan ini sudah saya bahas tutorial bagaimana cara install settingnya di video saya sebelumnya Jadi, teman-teman nanti simak dulu video sebelumnya Baru ke bagaimana cara koneksikan stick PS4 ini di Winlator ya Di video ini, oke ya Nah, oke Kalau misalkan teman-teman ingin mainin game dengan menggunakan stick PS4 seperti ini atau gamepad Wajib si game-nya itu dibuat shortcut Ya, sekali lagi Wajib game tersebut dibuat shortcut Nanti untuk settingnya Ini di versi Winlator 7.1 ya, guys ya Nah, kalau kita coba lihat teman-teman di sini masuk ke shortcut Nah, ini sudah ada Resident Evil 5 ya Nanti kita akan coba tes Resident Evil 5 untuk game-nya Nah, teman-teman nanti tinggal langsung ke titik 3 ini Kemudian ke bagian setting Dan kemudian di bagian sini ada advance Nah, ini ya Ada advance Langsung aja teman-teman klik Nah, di bagian bawah Di sini ada virtual gamepad Sebenarnya ini tuh kita tinggal pakai RTS aja Karena di sini sudah pakai X input, guys Jadi dia itu mapper tipenya itu X input Jadi dia akan langsung otomatis, guys Nah, karena game yang kita install ini versi PC Jadi dia itu nanti otomatis mendeteksi mouse dan juga keyboard Paham ya sampai sini ya Jadi kenapa nanti kita nggak gunakan virtual gamepad Padahal di sini kita pakai gamepad Nah, karena dia langsung pakai X input Jadi nanti akan mendeteksi apa yang Apa namanya Controller yang kedetek gitu ya Mau keyboard ataupun mouse Nah, kali ini kita gunakan stick PS4 Oke Nah, jadi di sini nanti kita tinggal ubah aja pakai RTS, guys Oke, paham ya? Nah, kalaupun kita menggunakan virtual gamepad itu bisa Tapi Kekurangannya kita harus mapping manual, guys Kalau misalkan kita menggunakan virtual gamepad ini Contoh di sini ya Kalau kita coba masuk ke dalam input control Nanti di sini akan langsung ke deteksi ya Wireless control touchpad Nah, kalau kita ingin custom Itu teman-teman pilih virtual gamepad seperti ini Nah, kemudian teman-teman langsung aja ke wireless control ini Tinggal di klik Nah, teman-teman langsung aja di sini pijit semua tombol yang ada di sticknya Contoh ya Kita coba segitiga Nah, langsung aja dia keluar tuh Semuanya keluar langsung Nah, ini harus disesuaikan Nah, ininya kita ubah Ubah menjadi gamepad Kemudian di sininya ini tombol Y Pastikan ini juga tombol Y gitu ya Teman-teman Nah, mapping seperti ini Agak ribet gitu ya Kalau misalkan gamenya itu sudah memang game PC dan mouse dan keyboard support Sudah, teman-teman gak usah pusing-pusing mapping Ini hapus aja Nah, jadi nanti tinggal pilih aja yang RTS Karena dia sudah pakai X input Oke, langsung aja ya Kita contohkan masuk ke dalam gamenya Teman-teman kita lewat shortcut sini Kemudian langsung aja kita pilih gamenya Oke, langsung kita coba lihat teman-teman Ini langsung aja kita coba pasang ya Di sticknya Biar lebih mantep gitu teman-teman Nah, seperti ini Oke Dan langsung aja disini kita coba pilih yang direct 9 Oke Langsung aja Kita coba teman-teman Kita lihat Oke Nah, dia langsung loading seperti ini guys Ya, kalau sudah seperti ini Oke guys Nah, ini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya Nah, ini kan tampilannya masih virtual gamepad nih Ini tuh Dia, kalau kita belum tadi apa namanya Mapping manual Ini kita gak bakalan bisa klik-klik Tuh, teman-teman Nah, disini kita langsung aja Tarik seperti ini Ganti ke input control Seperti ini Dan langsung aja ubah menjadi RTS Dan kemudian OK Nah, seperti ini guys Oke Langsung aja kita coba start Boom Tuh Sekarang sudah bisa Dan langsung aja disini kita coba main gamenya Oke ya Oke Langsung guys Langsung kita coba mainkan Gamenya Kita continue aja X Semuanya bisa jalan langsung ini guys Ready Yes Resident Evil 5 loh ini ya PC guys Dan ini bukan Cloud Gaming Nah, ya Saving Nah Kalau dirasa ininya menghalangi ya Tombol-tombolnya Kita coba tes dulu Jalan Lari Caker Tembak Pisau Kemudian segitiga ya Tuh 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 Bisa ya Nah, kemudian disini kita coba Ke input control lagi Oke Ke setting ini Nah, ini Si Apa ini Overlay Opacity nya Kita tutup aja Back Kemudian Oke Nah, jadi disini sudah hilang Gak ada tombol-tombol tadi guys Dan langsung aja kita coba main disini ya Nah, seperti ini cuy Tuh Oke ya Bisa ya Turun Dan ini lancar loh Lumayan 30 fps Ini di Apa Poco F3 ya Snapdragon 870 nih Winlator 7.1 Tuh Lihat teman-teman Ini yang pas awal-awal ya Disini Dia bisa dapat di 43 44145 fps Mantap ya Pake stiker PS4 guys Bisa ini ya Wow Langsung kita start aja Atau skip ya Oke Kita skip Langsung teman-teman Ini kita tutup dulu aja Jendelanya Sangat menegangkan Kalau disini ya Kita tutup Soalnya disini ada yang si kampak Seperti itu loh guys Commander dia Suruh-suruh Dorong aja Suruh dorong aja deh Ini takut banget Cok Ini pasti banyak ini Ambil peluru-peluru Pilot Sambil ditembakin Sama si Siva Dan saya Menanggung ini guys Apa namanya Lupa lagi Ininya mappingnya Lama ditembak Kita sambil Wow Itu di jebol Cuy Hanya kita harus keluar Ini Ini kayak di Residen Evil 4 Remake Ya Pas di Bangunan itu Lah Komalah Malik Oh my god Aduh reload Susah banget Kalau pakai stigma Kita harus keluar Aduh ini telat banget Ngambil-ngambil cuy Kita disini ada senjata Itu ya Skorpion Kalau gak salah Haduh Kacau Oh ini kita harus bertahan Sampai nanti gerbang ini Dijebolin cuy Alah dari atas Datang lagi cuy Keheks Cebet Mantap Walau Sisi pak Ini senjatanya Cuman shot handgun Aja lagi cuy Gimana Cobain Enggak ada Auto Aksis Nembak Lagi Pilot Pilot Ambil 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 Oh ini Sudah datang Kita kabur Kita kabur Kesana Sampai nanti Ini Saya Agak ingat Sampai nanti Ada helikopter Kalau gak salah Yang ngebantu Nah ini Disini Ada Senjata Skorpion Kalau gak salah Mana ya Oh ini Oke Sip Mana ya Oh ini Oke Guys Kabur dulu Kita pake Ini Skorpion Kita naik ke atas Dulu Oke Guys Ini bisa Guys Lumayan 20 30 FPS Lancar Di Poco F3 Masih Bisa Jalan Dan Mantap Ini Luar Biasa Oke Jadi Seperti Teman Untuk Tutorial Ini Cuman Gameplay Selebihnya Luar Biasa Sini Wah Itu Dia Yang Ikut Cuy Jam Yang Kita Tembak Cuy Dor Hahaha Ini Gak Bakalan Mati Tuh Wah Wah Oke 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 Teman Teman Seperti itu Untuk Jadi Keseruan Ini Cuy Dan Pegang Ini Memang Disini Wah Itu Ada Si Si Bawa Kampak Oke Teman Seperti Itu Keseruannya Yang Mau Coba Dan Yang Mau Coba Praktikan Bisa Terlihat Tutorial Sebelumnya Teman Teman Bagaimana Cara Instalnya Dan Tadi Saya Sudah Jelaskan Di Awal Video Bagaimana Cara Setting Stick Oke Itu Aja Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Mantap